Tim Nasional Sepak Bola O19 Indonesia kembali gagal meraih 3 poin pada lanjutan laga kualifikasi Grup F Piala Asia O19, Senin 6 November 2017. Bermain di Stadion Paju, Korea Selatan, Garuda Nusantara kalah dari seteru abadi mereka, Malaysia 1-4. Harimau Malaya membuka keunggulan pada menit ke-7 lewat tendangan penalti Muhammad Hadi Fayad, menyusul pelanggaran yang dilakukan keeper Tim Nasional Indonesia Gianluca Pagliuka Rossi. Pada menit ke-34, Malaysia kembali memperlebar jarak keunggulan menjadi 2-0 lewat gol tambahan dari Muhammad Akyar Abdul Rasid yang lepas dari jebakan offside. Bukan Tim Nas jika tak memberi perlawanan. Skuad Garuda Nusantara memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat sontekan Hanis Sagara pada menit ke-43. Babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan Malaysia. Memasuki babak kedua, Malaysia kian mengebrak seakan tak memberi ruang untuk permainan Egy Maulana Fikri dan kolega. Terbukti, hanya dalam tempo 6 menit, Malaysia berhasil menambah 2 rayahan gol melalui sundulan Sivan Asokan pada menit ke-47 dan M. Hadi Fayad yang kembali menjebol gawang Rossi untuk kedua kalinya lewat titik 12 bas. Meskikalah 1-4 dari Malaysia, Garuda Nusantara tetap lolos ke Piala Asia U19 2018 dengan status sebagai tuan rumah. Terima kasih telah menonton!